5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo semuanya Kembali lagi di Youtube channel Kak Citra Kita akan bersama-sama lagi belajar dalam video pembelajaran di channel Youtube Kak Citra Kita masih belajar untuk pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Semoga video kita hari ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Sehingga adik-adik tetap semangat dalam belajar dan mengerti pelajaran yang diajarkan di sekolah Hari ini kita belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3 Aturan keselamatan di perjalanan Pembelajaran 4 Bersama Kak Citra Sintarani yang akan membantu kalian memahami pembelajaran Mari kita simak selanjutnya Dua minggu yang lalu Udin dan ayah menghadiri pesta Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta Pernahkah kalian pergi ke suatu pesta adik-adik? Atau pernahkah kalian pergi bersama ayah kalian? Pasti rasanya menyenangkan bisa pergi ke suatu pesta Atau bisa pergi bersama dengan keluarga kalian Di sini Udin dan ayahnya pergi ke suatu pesta Amati jalan yang dilalui Udin dan ayah untuk menuju lokasi pesta pada dena berikut Di sini rumah Udin terletak di jalan Wejon Sedangkan lokasi pesta terletak di jalan M Nasir Jadi jalan yang harus dilalui Udin dari rumah sampai ke tempat pesta adalah Ya dari jalan Wejon menuju jalan Ah Hakim dan menuju jalan M Nasir Maka Udin akan sampai di tempat atau lokasi pesta Udin dan ayah berangkat ke lokasi pesta Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor Udin mendengarkan dengan baik Coba adik-adik baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Atau kalian dengarkan penjelasan Kak Citra Aturan mengendarai sepeda motor Udin dan ayah menghadiri pesta Lokasi pesta berjauhan dengan rumah Rumah Udin berada di jalan Wejon Sedangkan lokasi pesta berada di jalan M Nasir Oleh sebab itu untuk menuju lokasi pesta Harus menggunakan kendaraan Udin dan ayah mengendarai sepeda motor Mengendarai sepeda motor ada aturannya Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut Yang pertama mematuhi segala peraturan lalu lintas Yang kedua selalu tertib di jalan Yang ketiga menjaga kendaraan dalam kondisi baik Yang keempat menggunakan pakaian yang pas dan baik Serta menggunakan sepatu dan helm Yang kelima memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik Yang keenam menyalakan lampu utama sepeda motor Yang ketujuh memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik Dan yang kedelapan mengecek kaca sepion apakah terpasang dengan benar Udin dan ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan Dengan demikian Udin dan ayah selamat dalam perjalanan Dalam bacaan ini kita mengetahui tentang aturan ketika kita mengendarai sepeda motor Tadi sudah dijelaskan Jika kita mengendarai sepeda motor Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada Di jalan pun kita harus tertib adik-adik Jika lampu lalu lintas menyala merah Maka kendaraan yang kalian tumpangi harus berhenti Ketika berwarna hijau maka kendaraan boleh jalan Dan ketika berwarna kuning atau orange Itu kita harus berhati-hati Karena lampu sebentar lagi akan menyala merah Ketika kita mengendarai sepeda motor Kita juga harus tahu bahwa kendaraan kita itu dalam kondisi yang baik adik-adik Jadi bilang ke orang tua kalian untuk selalu mengecek kendaraan atau sepeda motor kalian Jadi harus dalam kondisi yang baik Kenakan helm dan sepatu saat kita mengendarai sepeda motor Ketika kita memakai helm Lebih baik jika kita mengaitkan helm Itu dengan benar Sampai berbunyi klik Nah coba nanti adik-adik tanya kepada orang tua Kalian bagaimana cara memakai helm yang baik dan benar Sepeda motor walaupun siang hari diwajibkan untuk menyalakan lampu utamanya Ya adik-adik ya harus dipatuhi ini Lalu sepeda motor ada lampu penunjuk arah Kalau mau belok kanan kita harus menyalakan lampu sen yang menunjukkan belok kanan Itu juga harus berfungsi dengan baik Cek juga kaca spion yang ada di sepeda motor Apakah terpasang dengan benar Itu adalah peraturan saat kita mengendarai sepeda motor Begitu adik-adik Jadi kalau kalian berpergian dengan orang tua kalian Kalian harus ingatkan orang tua kalian tentang peraturan ini Tentunya orang tua kalian juga harus memiliki SIM Atau surat izin mengemudi Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Beberapa video Kak Citra sebelumnya kita belajar penggunaan titik di akhir kalimat berita Dan penggunaan tanda titik untuk menyingkat nama orang Nah disini yang pertama Kak Citra punya kalimat Udin dan ayah menghadiri pesta Ketika ditulis harus diakhiri dengan tanda titik Karena ini adalah kalimat berita Lalu disini yang kedua Rumah Udin berada di jalan W.john Itu adalah singkatan nama orang Jadi adik-adik harus tahu Ini juga berikutnya yang ketiga Sedangkan lokasi pesta berada di jalan M.Nasir. Jadi tanda titik bisa digunakan di setiap akhir kalimat Dan digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang Itu ya adik-adik ya Harus kalian ketahui Disini Kak Citra punya contoh kalimat Yang penulisannya salah Belum memakai penggunaan tanda titik yang benar Coba adik-adik koreksi kalimat Kak Citra ini Mana ya kira-kira letak kesalahannya Udin dan ayah melewati jalan A.H.M. menuju lokasi pesta Dimana penggunaan tanda titik yang benar Maka penulisan yang benar adalah Ini adik-adik Ini adik-adik Udin dan ayah melewati jalan A.H.M. menuju lokasi pesta di akhiri tanda titik Kak Citra punya contoh kalimat berikutnya Jarak antara jalan W.john dan jalan M.nasir cukup jauh Mana ya letak kesalahannya Dan bagaimana penulisan yang benar Kita lihat adik-adik Jarak antara jalan W.john dan jalan M.nasir cukup jauh Nah disini seharusnya di akhir kalimat juga menggunakan tanda titik Kak Citra punya tiga kalimat Coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Betulkan ketiga kalimat ini dalam penggunaan tanda titiknya Kalian nanti bisa minta tolong kepada orang tua kalian Untuk mengoreksi apakah penggunaan tanda titik yang kalian tulis itu benar Atau kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini Ya adik-adik ya kita lanjutkan Udin dan ayah menikmati hidangan di lokasi pesta Ini mereka sedang makan apa ya adik-adik Tahu gak ini buah apa? Iya ini adalah buah salak Pernahkah kalian makan buah salak? Wah enak ya adik-adik ya buah salak itu Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya Selain itu buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan Jadi ketika kalian makan buah salak Tidak langsung kita makan tapi kita kupas dulu kulitnya Ini gambar buah salak Dan bisa dibuat kerupuk dan manisan Kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan Contohnya seperti ini adik-adik Jadi kulit salak jangan kalian buang langsung Ini bisa kalian buat seperti kolase Seperti mozaik Lalu bisa kalian tempel-tempel di gerabah kalian Atau di guci atau di vas bunga Bisa juga dibuat seperti ini adik-adik Jadi kulit salak itu tidak langsung kita buat Kita buang tetapi kita buat kerajinannya Kita lihat petunjuk cara membuat karya dengan menggunakan kulit salak Di sini Kak Citra Sediakan bahan dan alat Ada kulit salak, lem, kertas karton, gunting, pensil, dan penghapus Apa yang harus kalian lakukan? Ini nih Yang pertama bersihkan terlebih dahulu Duri kulit salak yang akan digunakan Buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton Misalnya gambar vas bunga ini Di sini gambarnya vas bunga Lalu gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil Membentuk pola-pola tertentu Misalnya lingkaran, segitiga, atau persegi Berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak Agar tidak terluka Setelah itu kalian tempelkan kulit salak yang telah digunting Pada gambar dengan menggunakan lem Dan keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat Jadi nanti adik-adik bisa praktekan di rumah kalian masing-masing ya Cara membuat kerajinan dengan menggunakan kulit salak Selanjutnya Masih ingatkah kamu kapan Udin dan ayah pergi ke pesta? Ya benar, dua minggu yang lalu Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Tanggal berapakah Udin dan ayah pergi ke pesta? Jadi kita harus mengetahui adik-adik Bahwa Udin pergi ke pesta itu dua minggu yang lalu Dan sekarang adalah tanggal 26 Januari 2017 Disinilah hari sekarang Kita mau mencari tahu tanggal berapakah Udin dan ayahnya pergi ke pesta? Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah Dua minggu itu kita jadikan hari dulu Dalam video kacitra sebelumnya Kita sudah belajar bagaimana mengubah minggu menjadi hari Berarti dua dikali tujuh hari sama dengan empat belas hari Jadi kita hitung mundur nih adik-adik semuanya Empat belas hari Dari tanggal 26 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas hari, empat belas hari Berarti disini Udin dan ayah pergi ke pesta pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 Atau kita bisa cari dengan cara yang lain Dua minggu tadi ada berapa hari Kita harus tahu dulu Dua minggu ada empat belas hari Sekarang hari kamis 26 Januari 2017 Maka dua minggu yang lalu adalah tanggal Kita tulis dulu Tanggal sekarang dikurangi dua minggu yang lalu dalam hari Kita lihat 26 itu tanggal sekarang Dikurangi empat belas hari Karena tadi yang diketahui dua minggu Kita ubah dulu dalam hari Jadi empat belas hari 26 dikurangi empat belas Ya jawabnya dua belas Maka dua minggu yang lalu adalah tanggal 12 Januari 2017 Harinya adalah hari Kamis Kesimpulannya Jadi Udin dan ayah pergi ke pesta hari Kamis 12 Januari 2017 Kak Citra punya soal selanjutnya Beni berkunjung ke rumah Paman dua minggu yang lalu Sekarang hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 Hari dan tanggal berapakah Beni berkunjung ke rumah Paman Sekarang tanggal 29 Berarti dua minggu yang lalu tanggal berapa adik-adik Kita lihat caranya Pertama kita ubah dulu dua minggu menjadi berapa hari Dua minggu ada empat belas hari Lalu kita hitung menggunakan rumus ini Tanggal sekarang dikurangi dua minggu yang lalu Tanggal sekarang 29 Dikurangi empat belas Maka jawabnya lima belas Nah lima belas ini adalah tanggal dua minggu yang lalu Maka Beni berkunjung ke rumah Paman Tanggal 15 Januari 2017 Dan harinya pasti sama kalau Kelipatan dari tujuh Harinya adalah minggu Kesimpulannya Jadi Beni berkunjung ke rumah Paman Pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 Soal selanjutnya Lani berbelanja ke pasar dengan ibu tiga minggu yang lalu Sekarang hari minggu tanggal 25 Januari 2017 Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Kita cari tahu dulu tiga minggu ada berapa hari Tiga dikali tujuh Sama dengan dua puluh satu hari Maka kita masukkan dalam rumusnya tadi Tanggal sekarang dikurangi tiga minggu yang lalu Tanggal sekarang tanggal 25 Dikurangi 21 Maka jawabnya adalah 4 Maka Lani berbelanja ke pasar dengan ibu Tanggal 4 Januari 2017 Dan harinya adalah hari Rabu Ini adalah kesimpulannya Begitu adik-adik untuk pembelajaran akita hari ini Kalian harus banyak berlatih supaya kalian memahami Apa yang kita pelajari hari ini Adik-adik jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian Tetap berdoa dan tetap semangat dalam belajar Kak Citra berharap kalian menjadi anak-anak yang hebat Anak yang ceria dan anak yang cerdas Sampai jumpa kembali di video-video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa ya kalian like, komen, subscribe, dan share video-video Kak Citra Ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian Sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax